Intro Pedangdut Lesti Kejora kembali membuat geger warganet setelah masuk daftar wanita tercantik di dunia Ia menjadi perempuan tercantik kelima di dunia versi top beauty world beberapa waktu yang lalu Hebohnya lagi Lesti Kejora bukan hanya berhasil di jajaran top 5 tapi juga mengalahkan idol K-pop Lisa Blackpink Lesti Kejora juga mengalahkan nama-nama artis dunia lainnya diantaranya Emma Watson yang berada di urutan ke-13 Kemudian pameran Spider-Man Homecoming Zendaya berada di posisi ke-14 setelah Emma Lesti Kejora bernama asli Lestiani Andriani Ia lahir di Cianjur 5 Agustus 1999 Lesti merupakan anak dari Endang Mulyana dan Soekartini Ia memiliki dua saudara lainnya yakni Benny Mulyana Sopian dan Redi Mulyana Sopian Lesti Kejora mengawali karirnya sebagai penyanyi dangdut dan menjadi pemenang dalam kompetisi menyanyi dangdut The Academy Selanjutnya Lesti meluncorkan single berjudul Kejora pada tahun 2014 yang kini jadi julukan untuknya Bahkan karirnya Kejora melejit dan sempat mewakili Indonesia di acara The Academy Asia dan keluar sebagai pemenang kedua Selain aktif di dunia tarik suara, Lesti juga pernah bermain di beberapa FTV yakni anak tukang sapu jadi dokter, munajat cinta, sang gadis desa dan kekuatan doa seorang B2 Setelah tak lagi sering muncul di televisi, Lesti hadir mencuri perhatian publik dengan kisah asmaranya Namanya seketika melejit saat dirinya hadir menjadi British mate di acara pernikahan dari Ski The Academy yang merupakan mantan kekasihnya Momen tersebut diunggah Lesti di akun Youtube dan Instagramnya Hingga kini vlog tersebut sudah ditonton lebih dari 145 juta kali Selanjutnya, nama Lesti kian menjadi perhatian saat dirinya kerap terlihat bersama dengan Rizky Bilar yang juga sempat viral karena isu cinta bertepuk sebelah tangan saat hadir di pernikahan Neri Bayang dan Dindahal Menurut informasi yang berkembang, Lesti Kejora merupakan salah satu jebolan terbaik Indosiar yang begitu diperhatikan oleh pihak Indosiar sampai saat ini hingga beberapa single dikeluarkan dan ditampilkan dalam stasiun televisi Indosiar tersebut Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf, kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh